Pemirsa pasca meledaknya sebuah kapal jukung Bintang Kejora di perairan Sungai Busi kemarin malam, seorang korban kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seorang anak kapal Bintang Kejora, Endut, 25 tahun warga jalur 13 Kabupaten Banjo Asin yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditemukan tim Basarnas dengan kondisi tewas terapung di sungai. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi ledakan kapal yang berada di kawasan perairan Sungai Busi, Kelurahan 340, Palembang. Jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumsel. Korban adalah awak kapal Bintang Kejora yang meledak dan terbakar hebat saat membawa bahan bakar minyak pertalat di Sungai Busi dua hari lalu. Pencarian hari kedua korban atas nama Endut, umur 25 tahun. Tadi pagi jam 10.30, korban ketemu dalam keadaan meninggal. Unsur yang terlibat Basarnas, TNI Polri, PMI dan masyarakat setempat. Selain dua korban tewas, dua korban selamat masih dalam perawatan di rumah sakit akibat luka bakar yang dialami mereka. Dari Palembang, Bapak David Ainjus, laporkan.